18 gram mari kita timbang kebanyakan kebanyakan kurangnya dikit ya walaupun sebenarnya kalau gak gini kita gak apa-apa di timbang 18 gram tapi gak apa-apa ya sebenarnya gini si Bialet ini untuk 4 cup itu berarti 50 50 kali 4 itu 200 ya kapasitas dia itu 200 ml air jadi kopinya memang harus 18 atau 20 masih gak apa-apa kita setting 20 aja kurangin dikit setting 20 buah angin banget buah angin banget wangi lalu airnya kita standarisasi aja airnya sekitar 200 ml gunakan air putih kita lihat ya 200 ml 100 ml pas lalu kita tutup oke selanjutnya ntar ya ambil sendok dulu sebenarnya ini bisa kalian penuhin banget sampai rata tapi kali ini saya enggak enggak penuhin banget cukup sampai segini kita ratain ratainnya gini aja nih biar rapi maksudnya ada lubang merata sebenarnya bisa sedikit dipadatin ada juga yang memang ditamping sampai padat banget cukup segini aja cukup rata lalu nah langkah selanjutnya adalah kita meng-attach dulu si ininya ya kita lihat proses pertama kita lihat pantatnya nah ini nih ini bisa dibersihkan kok tenang kalian sering-sering aja bersihin kita taruh si able disknya disini coba ya ada pertanyaan muat gak oh muat kok tuh pas malah ya lalu kita taruh si saringannya disini lalu baru ditutup sama gasketnya gasket ini bisa di bisa dibeli gantinya diratakan nah sebesar mungkin kenapa ini ini bikinnya terlalu buru-buru jadi kadang suka ada disini nih nah sebisa mungkin di pinggiran ini gak ada kopi supaya si gasketnya gak kena kopinya lalu baru ditutup yes kopi aku kan tadi aku bilang kopi yang lalu aduh sorry enggak enggak aku buang kok ditutup sampai rapat it's okay tutup sampai rapat nyalain kompornya taruh diatasnya buka tutupnya buka tutupnya dibiarkan nah kita saksikan bersama saksikan bersama apakah berhasil atau enggak ini kita melakukan percobaan bersama ya semoga berhasil ya kita tunggu aja nanti kalau udah mulai keluar saya nyalain lagi videonya ya oke mulai kelihatan warnanya udah si oke kita lihat ya apakah dia bisa create krema dahsyat atau malah biasa aja kalau biasa aja berarti kita melakukan percobaan gagal yang gagal bersama ya apakah dia create krema masih terus berproses masih terus berproses biasanya kalau tanpa able disk di kondisi gini dia udah mulai mengeluarkan krema yang super dahsyat banget dia biasa biasa aja oke oke biasa aja ya pak hasil krema nya biasa aja biasa tebal yang kalau kita membuatnya menggunakan tanpa menggunakan si able disk ya coba kita tuang emang agak susah sih kalau gak dibandingkan mungkin video yang kedua kita bikin tanpa ini ya tanpa able disk atau sebenarnya saya udah pernah bikin video si biasa tanpa able dia seharusnya udah ada di beberapa video yang lalu oke si krema nya gak begitu bold gak betul heboh tapi kita lihat rasanya panas bro semoga rasanya rasanya enak oke rasanya dia memang les krema si coba sebelah ini saya lihat oke dia les krema tapi pahitnya lebih meningkat dari biasanya jadi buat campuran kopi susu memang enak banget saya foto dulu oke tapi masih enak masih enak untuk diminum pahitan buat dicampur kopi susu catatannya adalah tambahin lagi kopinya sampai 24 gram untuk campuran susu 24 gram pakai Biality Brica dan Abledisk masih gak apa-apa tapi catatannya itu kremanya jadi les krema buat yang mau melihat Biality Brica ini tanpa Abledisk ada di postingan sebelumnya dan kremanya lumayan full itu jawaban saya tentang apakah Abledisk di attach sama Biality Brica bisa create bold atau krematable atau enggak aduh panas panas setelah enggak jadi pilihan kalian mau membeli Biality Brica ini atau enggak atau mau beli Biality Brica dan enggak usah beli Abledisk pada akhirnya Abledisk menurut saya enggak begitu berguna jadi better enggak usah beli Abledisk untuk apapun untuk AeroPress mendingan pakai paper filter lebih berguna dan pakai fellow lebih berguna oke jadi karena saya sudah beli jadi sudah ada tanggung sudah tanggung punya jadi selamat ngopi selamat mencoba selamat belanja kalau sudah berniat mau membeli Brica sampai ketemu di kopi kopi ala ala berikutnya ciao